Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Cep Nurman dari Cepesin pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan tutorial masih di pola baju wanita untuk tema baju wanita yang hamil ya jadi modelnya seperti ini teman-teman nah jadi disini teman-teman dikerut ya dikerut terus tangannya tanpa potongan lengan jadi langsung ya terus lainnya Sabrina terus disininya langsung tangannya Oke untuk teman-teman pengen tahu cara tutorialnya jangan lupa kasih like dulu terus subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya sampai teman-teman mendapatkan notifikasi video terupdate dari Cep Nurman Oke untuk yang mau pesan buku langsung saja order ke deskripsi ke WA yang ada di deskripsi atau satu lagi mau langsung order polanya untuk produksi pola apa aja boleh teman-teman ajukan modelnya ke WA saya Insyaallah saya siap membantu Oke langsung saja kita tonton tutorialnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salimala sayyidina wa mawlana muhammadin adadama baik langsung saja teman-teman kita mulai tutorial pola baju wanita untuk wanita hamil masih di tema yang sama untuk pola baju wanita hamil ya ini saya baru gambar baru selesai jadi teman-teman disini kita cutting terus kita kerut ya jadi nanti dikasih dua lapis satu lapisan dalam sampai sini panjang ya terus untuk lapisan luarnya sampai sini ini bahannya gunakan bahan yang kayak tile gitu aja ya apa namanya bahan tipis atau bahan yang adem gitu ya Oke untuk lingkar badan yang mau saya gunakan yaitu 112 kita bagi empat yaitu 28 terus panjang disininya 85 tapi teman-teman boleh atur-atur sendiri saja terserah selera ya kalau saya menggunakan ini terus panjang ke bawahnya 120 Oke langsung saja kita buat tutorialnya ya pertama eh seperti biasa kita gunakan garis dasar terlebih dahulu oke nah seperti ini ini garis dasar ya beras ya nah disini nanti pola depan sama belakang saya mau gunakan sama aja ya sama jadi enggak enggak saya bedakan badakan cuma di leher mungkin agak naik sedikit untuk bagian belakang belakang Nah sekarang untuk ketingan ini ini jatuhnya di angka 29 ya teman-teman 29 dari atau 28 ya 28 dari bahu ya berarti disini 28 biasanya pas buah dada itu 22 23 ya kayaknya 28 oke nah setelah itu eh boleh kita lebihin 2 cm ya supaya nanti pas cutting sudah ada kampuhnya ya 2 cm jadi jadi pas dipotong sudah masing-masing punya kampuh ke garis dasar dulu ya Nah seperti ini ini kan tadi angka 28 ya 28 terus kita turunin ini 85 ya berarti dari sini kita hitungnya dari garis ini ya karena nanti di sini bagian bagian kampuh atas kampuh bawah 28 dari garis ini kebawahnya 85 ya seperti yang saya katakan tadi 85 terus 28 ya 85 disini oke kita garis ya map yang garis yang gini enggak kepake ya nah ini untuk batas bagian rok luar untuk batas bagian rok bawahnya yaitu tadi disini 85 berarti disini 120 saya mau gunakan 120 ya disini ya 20 teman-teman untuk panjangnya boleh atur sesuai selera aja ya Oke kita gunakan semuanya pakai kampuh ya teman-teman setelah seperti ini untuk lehernya teman-teman ini lehernya Sabrina ya Oke setelah kita temukan titik-titik garisnya ya kita buat leher Sabrina kebawahnya ya ini saya jelasin sama teman-teman kalau disini ini 7 setengah bisa naik ke sini 8 bisa ke sini 9 10 11 12 13 ke 13 ya kita kasih 13 ini leher Sabrina ya teman-teman ya nah terus eh kebawahnya kebawahnya itu boleh kebawahnya kita atur sesuaikan idealnya aja ya 10 ya 10 ini otomatis masuk kepala ya karena Sabrina ya teman-teman ya Oke seperti ini untuk lingkar badannya yaitu 112 kita bagi empat jadi 28 28 dari sini ya 28 disini 112 bagi empat jadi 28 kita garis eh lurus dulu ya temen-temen ya persegi terlebih dahulu untuk apa namanya batas hitungan gitu ya Nah setelah itu kalau kita lihat bahunya sampai tangan sini aja dari sini ke sini ya Hai nah untuk tangannya boleh teman-teman panjangin lagi nggak apa-apa ya kalau saya udah sampai sini aja dari jadi dari sini ke sini yaitu 21 21 terus disini biarin aja disini temen-temen ya karena nanti dia akan ketarik sama karet ini kan karet ya jadi dia langsung saja dari sini nah seperti ini oke seperti ini ya terus disini mau dilurusin apa-apa kita lurusin aja jadi ini depan sama belakang sama ya teman-teman ya nah untuk garis yang cuttingan ini kita naikin ke atas ya biar melengkung ini sudah eh sama kampuh ya teman-teman ya jadi nih nih saya kasih kampuhnya satu senti disini ini nanti kita cutting nah ini sudah ada kampuhnya untuk bagian bawahnya teman-teman atur aja nanti untuk bagian rok luarnya panjangnya sampai sini untuk bagian rok ininya apa namanya rok dalamnya panjangnya sampai sini ya terus kita naikin aja seperti ini nah untuk lehernya teman-teman boleh cek lagi ya teman-teman lehernya kalau masih kurang kurang lebar boleh dilebarin lagi ya terserah ya untuk leher belakangnya disini kita turunin kita ambil ideanya ini aja turunin lima senti oke jadi ngablak gitu ya nah teman-teman ini sudah eh depan sama belakang oke langsung saja nanti disini teman-teman pakai karet jahit enter gitu ya jadi ngebentuk seperti model ini ya kita potong dulu kasih kampuh satu senti untuk di bagian tangan kasih kampuhnya dua senti ya teman-teman ya seperti ini ini buat leher belakang setelah itu kita buat leher depannya oke seperti ini nah disini teman-teman disini karena sudah ada kampuh ya jadi kita nggak usah kasih kampuh lagi potong aja nah ini sudah jadi teman-teman seperti ini disini teman-teman boleh pas motong untuk bagian rok luarnya sepanjangnya segini untuk bagian rok dalamnya panjangnya segini atau tanpa rok dalam segini jadi tanpa tingkat langsung saja segini terserah teman-teman seleranya seperti apa yang penting ketingkannya seperti ini ya nanti teman-teman jahitnya disini pakai karet ya seperti itu ya teman-teman ya Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim tutorial pola baju wanita untuk wanita hamilnya sudah selesai untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terupdate dari Incepation semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati